Wow, enaknya Halo guys, Assalamualaikum Nah, ketemu lagi di channel aku Emma Pertama Adelisa Nah, di pagi hari ini aku mau buat Pisang Palu Butung atau Es Palu Butung Simak terus videonya ya guys Nah, buat kalian yang baru datang di channel aku Atau baru-baru kunjung, jangan lupa juga Like, Comment, and Subscribe Nah, jadi disini bahan-bahannya Itu ada 1400 ml air Nah, dan ini ada tepung beras Tepung berasnya aku cuma Pakai 200 gram Nah, waktu itu sebelumnya udah Pernah aku share juga cara buat Bubur sum-sum yang Aneka isian itu, disitu juga ada Takaran untuk buat bubur Sum-sum berasnya ini ya guys Nah Oke, nah ini aku pakai tempatnya Nah, ini gampang banget Karena disini udah ada Keterangannya Air, gula, tepung, dan beras Tuh, jadi kita mudah banget nih guys Untuk nakarnya Oke, lanjut Nah, bahan selanjutnya disini ada Sejubut garam dan Dua santan kara Nah, cara membuatnya Gampang banget Oke, yang pertama disini Kita siapkan wadah Untuk memasaknya Lalu kita tuang Santan karanya Nah, ini aku pakai yang 65 ml Dua saset aja Kalau mau pakai Tiga juga boleh Nah, kalau misalnya kalian Mau bikin lebih sedikit Boleh dari takaran aku ini Dibagi dua ya guys Nah, lalu kita masukin Tepung berasnya Dan sejubut garam Nanti kita koreksi rasanya Setelah kita masak Kalau kurang asin Tinggal ditambahin ya guys Garamnya Dan kita masukin Airnya sedikit demi sedikit dulu Terlebih dahulu Seperti ini Kita ratakan dulu dia Tepungnya Biar enggak ada yang menggumpal Lalu kita habiskan airnya semua Kita masukin Nah, udah seperti itu Tinggal kita masak deh Nah, ini kita hidupkan kompornya Nah Nah, ini pisangnya Direbus aja ya guys Atau dikukus Juga boleh Seperti aku ini Dikukus di dana Nah, pisangnya itu Yang setengah matang ya guys Jadi enggak terlalu lembek gitu Kalau dibuat Tapi jangan juga terlalu keras Karena kalau keras itu enggak enak Nah, oke Ini tinggal kita lanjut Aduk-aduk Bubur sum-sumnya lagi Nah, bubur sum-sumnya ini Pokoknya kita aduk Sampai dia teksturnya mengental guys Seperti ini Nanti dia meletup-letup Hati-hati banget Karena itu panas Kalau panah letupannya Hehehe Nah, ini udah aku matiin Kompornya Aku buat teksturnya Seperti ini aja Yang sedang-sedang Enggak kental dan enggak cair Kalau kalian mau lebih cair Atau mau lebih kental Boleh banget Oke, lanjut Kita siapin pisangnya Dan waktu itu Ini Nampan ini tuh Ada yang nanyain Aku beli di mana Ini aku enggak beli online Aku belinya di sini Nah, jadi yang Pengirisnya ini Yang putih-putihnya Bisa digeser kanan Atau kiri Dan dia bisa dilepas Seperti ini Jadi motifnya itu Bisa polos Pink atau juga Pake bunga Nah, dan dia Kalau dilepas yang putihnya itu Dia jadi Nampan gitu Bisa kita Jadikan baki Bisa kita taruhin Air Misalnya kita mau bikin teh Ada tamu gitu ya guys Kita bisa pake itu Nampannya Nah, ini lumayan besar guys Nampannya itu Panjang gitu Aku belinya di Groceres ini ya guys Di tayeng Waktu belanja bulanan kemarin Pas ada liat Langsung aku ambil deh Nah, ini pisangnya Udah aku taruh Dan lanjut Setelah dikupas pisangnya Kita iris-iris Seperti ini Nah, jadi ini Buatnya tuh Hampir mirip Seperti pisang hijau Cuman bedanya Kalau Palu butung ini Pisangnya dikukus Seperti ini aja guys Nah, kalau misalnya Yang pisangnya itu Disatuin Masaknya sama santannya Nah, itu biasanya Namanya kolak Pisang palu butung ya guys Bukan es palu butung Nah, oke Kita lanjut Nih Setelah pisangnya dipotong-potong Kita taburi di atas sini Nah, kita tuang Si bubur sum-sumnya ini guys Nah, ini aku ada Sirup DHT Tuh, yang pisang ambon Aromanya Nah, terus kita Tuang disini guys Tuh Segar banget ya kan guys Dan Nah, ini tuh Lebih cocok Kalau pakai es Tapi kalau kalian Tidak mau pakai es Juga boleh banget Dihidangkan Pas panas-panas Lebih enak juga ya guys Tapi walaupun pagi Disini tuh Emang biasanya tuh Jualnya tuh Pakai es gini guys Kalau dihidangkan Nah, jadi lebih enak kan Dan aku tuh Pake paling suka Kalau bubur sum-sumnya Itu banyak Seperti ini guys Makanya kalau kita Buat sendiri Nah, itu bisa Lebih puas ya kan guys Sesuai keinginan kita Tuh, cara buatnya Gampang banget ya kan guys Nah, kalian yang belum coba Jangan lupa nih Dicobain guys Buat Es palu butung Nah, buat Berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Nah, ini aku lanjut Masak buat menu Makan siang Nah, jadi pagi itu Biasanya aku bikin Sarapan dulu guys Kalau misalnya gak makan Aku bikin Sembilan apa kek Gitu ya kan Buat ganjal-ganjal perut Nah, itu tadi aku udah bikin Palu butung Nah, ini aku lanjut Buat bikin Menu untuk makan siang nanti Nah, ini aku cuma Tumis bawang merah bang putih dulu Aku mau buat Sayur Bening daun kelor Nah Kalau udah ditumis Bawang merah bang putih Lanjut Kita masukin airnya Nah, sayur bening itu Kalau ditumis Bawang merah bang putih dulu Aromanya itu Lebih wangi guys Dibanding Kalau kita gak kasih Tumis Bawang merah bang putih Nah, ada yang samaan gak nih Kalau buat Sayur bening Sukanya dikasih tumis Bawang dulu Atau dikasih taburan Bawang kering Nah, ini karena Labu dan jagung itu Masaknya lebih lama Jadi, aku rebus Dia duluan Nah, setelah mendidih Baru deh Aku masukin nih Daun kelornya Jadi, daun kelor ini Bagus banget guys Buat anak-anak Atau ibu yang menyusuin Karena dia kayak akan Manfaat Dan ekstrak vitamin Oke Nah, ini sebelahnya Aku lanjut Masak udang asam manis Nah, jadi sebenarnya Ini aku masaknya doang Karena aku itu Alergi seafood guys Nah, sebelumnya Tadi ini Udah aku tumis Bawang putih dulu Dan sedikit bawang merah Tapi lebih Cenderung aku Banyakin bawang putihnya Biar dia lebih wangi Nah, ini udangnya Udah dikupas ya guys Tuh Nah, jadi aku tuh Gak bisa makan udang Gak bisa makan kepiting Padahal itu kan enak banget Ya kan guys Nah, ini aku masukin Irisan daun bawang Dan irisan tomatnya Seperti ini Nah, lalu aku masukin juga Air asam jawa Nah, biar dia lebih seger guys Ada asam-asamnya Dan lanjut Aku kasih Saori saus tiram Lalu aku tambahkan juga Kecap manis sedikit Seperti itu Lalu kita tambahkan lagi Yang berikutnya Yaitu Saos manis Atau kalau kalian mau pakai Saos pedas juga boleh Nah, ini aku pakai Saos tomat aja Lalu ditambah Lada bubuk sedikit Biar aromanya lebih wangi Lalu tambahin Garam Gula Dan Royco ayam Nah, karena aku pakai Royco ayam Jadi aku pakainya Royco ayam aja Kalau kalian mau tambah Micin Atau kaldu jamur Juga boleh banget ya guys Sesuai dengan selera Nah, seperti ini Kalau aku cenderung Masaknya itu Lebih Kayak Ada manis-manisnya gitu guys Nah, seperti ini Oke Nah, udah mateng Lalu kita masukin Nih Si kolnya Aku tambahin sayur kol guys Seperti ini Biar dia lebih enak Tuh, mau ditambah Wartel lagi Juga udah boleh Dan ini ya guys Makan yang udah jadi Nah, ini dia Sayur Bening daun kelornya Tuh, ada jagungnya Tuh, enak banget ya kan guys Karena anak aku suka banget Sama namanya jagung Dan ini dia Udang asam manis Yang tadi kita buat Tuh, wangi banget ya kan guys Udah ditaburin bawang goreng juga Hmm, lezat banget Ya, walaupun aku makannya Cuman sedikit Tapi yang gak apa-apa ya kan guys Mantap doang Dan itu ada telur Mata sapi Lalu ini aku